Intro Shalom Shalom Lappers of God Happy Blessed Monday Welcome back to Ini Manaku Channel Sebuah kanal belajar akan firmannya Setiap Senin kita akan belajar tentang Satu kupasan firman Tuhan yang baru Karenanya yuk mari bagi Lappers of God Yang belum subscribe, mari subscribe Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan Video-video renungan yang terbaru setiap minggu Beberapa hari ini kata Ebenhazer Itu terus muncul di kepala saya Karena ini saya berdoa minta pengertian Dari Tuhan tentang Ebenhazer Karena biasanya kalau ada satu kata Yang Tuhan munculkan dalam benak saya Itu biasanya Tuhan mau menyampaikan sesuatu Karenanya saya berdoa minta pengertian Dari Tuhan tentang Ebenhazer itu apa Nah saya percaya kata Ebenhazer tidaklah asing Di telinga kita sebagai orang Kristen Tetapi mungkin tidak banyak yang tahu persis Arti dan syarat terjadinya Ebenhazer Lappers of God Karenanya mari siapkan hati dan catatan kita Karena kita akan mengupasnya kali ini Nah kata Ebenhazer Lappers of God itu tersebut dalam Satu Samuel 7 ayat yang ke-12 Kemudian Samuel mengambil sebuah batu Dan mendirikannya antara misbah dan yesana Ia menamainya Ebenhazer Katanya sampai disini Tuhan menolong kita Lappers of God Kali ini kita akan kupas tiga kata Dari ayat tersebut Yaitu kata yang pertama adalah Ebenhazer Kata yang kedua adalah misbah Dan kata yang ketiga adalah yesana Nah mari kita kupas Yang pertama kata Ebenhazer Apa itu Ebenhazer? Ebenhazer adalah sebuah tugu peringatan Yang terbuat dari batu Apa pesan dari Ebenhazer? Menilik dari kata Ibraninya Ebenhazer itu bermakna batu pertolongan Apa sih artinya? Artinya dalam setiap peristiwa Yang kita alami ketika kita mendapat Pertolongan Tuhan secara ajaib Maka itu menjadi catatan Batu pertolongan Tuhan dalam hidup kita Untuk apa? Untuk apa batu pertolongan itu? Yaitu untuk menjadi kekuatan kita Ketika kita hadapi persoalan di kemudian hari Itu menjadi batu peringatan kita Menjadi batu catatan kita Menjadi batu reminder kita Bahwa dulu Tuhan tolong kita Hari ini Tuhan sanggup tolong kita Dan besok Tuhan pun sanggup tolong kita Amin lah Prasafgat Nah izinkan saya sedikit mengoreksi Kalau di terjemahan dalam Terjemahan baru versi LAI Itu tertulis kalimat Sampai disini Tuhan menolong kita Ijinkan saya untuk mengoreksinya Merujuk dari Alkitab Bahasa Inggris versi Amplified Bible Seharusnya tertulis sampai sekarang Tuhan menolong kita Artinya apa? Artinya sampai sekarang pun Tuhan masih menolong kita Sampai sekarang pun Tuhan masih sanggup menolong kita Ini pun sejalan dengan perkataan Daud Dalam Masmur 103 ayat yang kedua Pujilah Tuhan hai jiwaku Dan janganlah lupakan segala kebaikannya Bless the Lord to my soul Oh my soul Orang yang dapat memuji Tuhan Orang yang dapat berkata dalam hatinya Pujilah Tuhan hai jiwaku Itu adalah orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan Orang tersebut punya tugu batu Punya catatan Reminder tentang segala perbuatan Tuhan Segala pertolongan Tuhan Yang Tuhan berikan di masa lalu Karena itu Daud bisa berkata Bless the Lord to my soul Oh my soul Ya karena itu tidaklah heran Kedaud menghadapi Goliat Daud dapat berkata Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa Dan dari cakar beruang Dia Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu Ketika Daud menghadapi Goliat Satu problem yang begitu besar Raksasa di hadapan Daud Daud dapat berkata Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang Dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin Artinya apa? Artinya Daud sadar betul Kalau kemarin Tuhan sanggup tolong dia Dari cakar singa, dari cakar beruang Tuhan pula yang dapat melepaskan Daud dari tangan Goliat Haleluya Nah Ini yang harus kita ingat lapor subscribe Ebenhezer itu ternyata harus didirikan Di antara atau diapit oleh Mispah dan Yesana Dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-12 Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispah dan Yesana Ebenhezer itu harus dibangun di antara Mispah dan Yesana Apa artinya? Mispah artinya menara penjaga Sebuah menara penjaga pasti tempatnya tinggi Karena apa? Karena menara penjaga bertugas mengawasi apa yang terjadi di sekitarnya Setujulah pesawat? Nah Setiap orang Kristen harus punya tempat yang tinggi Artinya apa? Artinya tempat dimana kita bersihak bersekutu Kita bisa curhat dengan Tuhan Dan di tempat ini pula Di tempat tinggi ini Tuhan berbicara Tuhan menyatakan rencananya Tuhan memberi hikmat Tuhan memberi jalan keluar dari setiap pergumulan kita Amin Nah Satu tempat lagi Yaitu Yesana Yesana itu artinya batu karang Batu karang itu bicara keteguhan Ya Yesana artinya keteguhan Batu karang Lepers of God Ebenhazer harus dibangun di antara Mispah dan Yesana Apa kesimpulannya Lepers of God? Kesimpulannya adalah Jika Lepers of God rindu untuk selalu ditolong Tuhan Sehingga di akhir peristiwa kita bisa berkata Ebenhazer Sampai sekarang pun Tuhan sanggup menolong saya Mari Kalau kita ingin nikmati Ebenhazer itu Mari Landaskan Ebenhazer itu Pada Satu tempat yang tinggi Artinya tempat kita bersukutu dengan Tuhan Ruang privat kita dengan Tuhan Ya Dimana dalam setiap peristiwa Kita bisa curhat kepadanya Dan Jangan lupa Landaskan pengharapan kita Akan bertolongannya di atas batu karang Di atas keteguhan iman percaya kita Jadi jangan mimpi Lepers of God Untuk kita ditolong Tuhan Kalau sendiri Kalau kita sendiri ragu Tuhan bisa menolong kita Jadi ketika kita ngalami pergumulan Mari Yakini dengan percaya Bahwa Tuhan sanggup menolong kita Kalau kemarin Tuhan sanggup tolong saya Hari ini pun Tuhan sanggup tolong saya Besok pun Lusa Tahun depan Sepuluh tahun lagi Tuhan tetap dapat tolong kita Amin Ingat Lepers of God Kisah perempuan yang pendarahan 12 tahun Lepers of God pasti ingat kisah itu Bukan Dia begitu percaya Apa yang membuat Mujizat Tuhan Mujizat kesembuhan Tuhan terjadi Atas perempuan ini Tidak lain karena dia begitu percaya Kepercayaan dia Dibangun di atas batu karang Hal ini juga sejalan dengan Yakub 1 ayat yang ke 6 Hendaklah ia Memintanya dalam iman Dan sama sekali jangan bimbang Sebab orang yang bimbang Sama dengan gelombang laut Yang diombang ambingkan Kian kemari oleh Tuhan Orang yang Ragu akan kuasa Tuhan Jangan mimpi Orang itu dapat ditolong Tuhan Jadi yuk mari Landaskan Mitzpah dan Yesana Ebenezer akan terjadi dalam hidup kita Amin Saya tidak tahu Pergumulan apa yang sedang Love of God alami hari-hari ini Tetapi biarlah di setiap akhir Pergumulan kita Kita bisa berkata Sampai sekarang pun Tuhan dapat menolong saya Jangan lupa Landaskan Ebenezer kita Di antara Mitzpah dan Yesana Sehingga setiap kali kita dapat berkata Bless the Lord Oh my soul Hallelujah Hallelujah Lopes of God Biarlah kiranya renungan ini Boleh menguatkan iman percaya kita Kepada Tuhan Yesus Amin Lopes of God Sampai bertemu kembali Dalam renungan yang baru Tuhan Yesus memberkati Dan Ini manaku